Ini adalah satu museum seorang legenda wanita Dari Bandung Kalau di keluarga kita tuh Ray tuh punya keahlian khusus Sebelum saya bisa merasakan semua hal Sama Ray Sebelum saya ada Ray Dia saya yang berbeli dulu Jadi dia yang lebih jago dari saya sebenarnya Yang aku penasaran kenapa gitu Alasan mereka menyerupai tujuan atau apa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Junarisa Mantap, semangat banget nih hari ini Seperti saya juga semangat guys Karena hari ini kita mendatangi sebuah tempat yang sebenarnya Udah lama banget saya dan tim Junarisa pengen datengin Tapi karena satu dan lain hal Akhirnya kita dapet kesempatan itu hari ini buat datang kesini Di belakang saya ada sebuah mobil Kalian bisa lihat plat mobilnya Dan dari situ kalian semua pasti tahu bahwa kita sedang ada di mana Tapi saya harus bahasnya bareng saudara-saudara saya sih Tidak mau sendirian takut salah Ada Angga, ada Riri, ada Niko, ada Indi, ada Rai yang hari ini Luang banget ya 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 Eh tapi kalau misalkan kita gini ya sama dia ya Selalu aja ada yang tiba-tiba nge-DM Enggak ada yang nge-DM Kenapa sih jurus-jurus sama Kak Iko? Apa salah dia? Engga mau Luang ook Luang kemelaikum Luang kemelaikum Luang kemelaikum Luang pun, dia ngomong Akyo udah salah guys Hidup aku tuh kesalahan Kok kayak ada kurang demi ya? Kurang apa? Kurang apa? Iya Sedikitan banget hari ini Engga ada Kak Kang, Engga ada Dimas Karena satu dan lain hal tidak bisa datang hari ini Tapi tenang Karena kita di tempat ini Ini di mana ah? Ini adalah satu museum seorang legenda wanita dan legend dari Bandung, bernama Raden Raranike Ratnadila Kusnadi. Beliau wafat tahun 1995, pada saat itu saya inget banget sih waktu itu SDF. Bukan, lu gak ganti aku. Percaya saya. Tapi berita kematian beliau itu memang sangat mengebohkan Indonesia gitu. Bahkan pada saat itu langsung booming banget, jadi booming banget lagi gitu. Emang beliau udah booming, tapi pada saat kematiannya jadi banyak banget. Dulu tuh jadi lomba mirip Mika Adila, terus nyanyi, karaoke, semua. Saya juga ikutan, tapi saya kalah terus. Tapi Rai pasti menang. Coba gimana lagunya? Aku tau semua lagunya, tapi ini kan bukan kepenten nyanyi. Coba gimana? Aku tau ditangka hidupan. Coba gimana? Tegang. Gak, please, please. Satu kalimat. Malam-malam aku sendiri. Enggak, harus dinadain. Gimana sih? Siapa? 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 Ini aku kasih metronom. Siapa kamu ya? Malam-malam aku sendiri. Kalau di keluarga kita tuh, Rai tuh punya keahlian khusus. Jadi susah banget. Susah banget ketika seseorang nyanyi sumbang itu susah banget sebenernya. Tapi dia tuh bisa dari awal sampai akhir tuh bisa. Fun fact. Fun fact ya. Nah, kalau saya kalah terus, ini ada nih saudara saya yang pada saat lomba nyanyi ke Ardila itu menang terus. Ya rapat. Jadi aku ini pas nyanyi, lomba nyanyi, kalau saudara kita ini nilainya dari tiga juri, A, A, A. Kalau saya, ce-ce-ce. Karena tidak pernah sampai di nada-nada tinggi ya. Oke. Jadi kalau pulang ke rumah, kakek waktu itu, Neng, kumaha. Gimana hasilnya? Ce-ce-ce, pak. Dengan bangganya. Tapi kalau saudara kita ini pulang dengan membawa piala gitu. Jadi dia tahu banget, dia ngefans banget. Makanya di episode kali ini spesial didatangkan, ada kembarannya Angga. Namanya Anggi. Terima kasih. Tengah, tengah, tengah. Sebelah dong. Oh, sebelah. Sebelah. Pertanyaannya adalah, apakah kalian tahu bahwa Angga itu kembar dengan Anggi? Iya, kembar. Coba disebutkan Instagramnya apa? Ad Anggi, pake E ya. Rangdani. Cok, diurang 10 kali juga. Buas. Jadi, Neng, apa yang kamu tahu tentang sosok almarhumah Nika Ardila? Gimana, Neng, kalau boleh ceritakan? Kalau sosok Nika Ardila ini benar-benar pengaruh besar sih dalam separuh hidup lah, kalau misalnya dibilang. Karena dari awal, sebenarnya ngefansnya dari dulu, sebelum meninggal kalau aku sih, Neng. Cuma setelah meninggal itu, aku dan ayah jadi yang makin cari tahu tentang almarhum. Dan makin ngefans itu mah, pas dia benar-benar yang meninggal itu benar-benar yang kehilangan, benar-benar nangis. Aku sama ayah tuh kayak gitu. Terus yaudah akhirnya, semua lah yang dinyirikin. Mulai dari rambut, dari nyanyi. Eh, Raju lagi mirip kan? Aku potong rambut sendiri, segini. Udah, udah. Tapi jadi mirip siapa, Gitaris? Cami-cami, Bobo. Udah, eh. Udah, Tengah. Udah, Tengah. Itu boleh diket, boleh nggak ya? Gak bisa diket. Ya, pokoknya senge-fans itu lah. Sampai sekarang pun, lagu-lagunya selalu sih aku pointer. Nah, kalau tadi kan udah kayak apa ya? Diani bandingin. Percobaan apa ya? Kayak gladi resik gitu kan? Kalau sama Rai. Nah, kalau sama Anggi gimana? Coba kita pengen dengerin. Karena pada saat itu, Sama sama Arak, Tengah. Sama sama. Pada saat itu kan, Nah, Anggi tuh selalu menang gitu. Aku selalu kalah. Nah, aku pengen tau suaranya Anggi sekarang ketika menyanyikan lagu Almarhum seperti apa. Lagu favorit kamu apa, Neng? Ada sih satu lagu. Mungkin itu memang bukan single yang... Lodang. Tapi menurut aku itu, gak tau kalau bawain lagi itu lagi gak galau. Aku jadi galau. Jadi, tentang garis nasib. Aduh, kamu jangan ikutan galau. Aduh, kamu jangan ikutan galau. Tapi gak tau ya. Lo ngapain galau, katanya bahagia. Bahagia. Tapi... Di atas penderitaan orang lain. Mulai, begitu ya. Satu pagi tes. Aduh, malu eh. Eh, apa judulnya? Garis nasib. Garis nasib. Eh, dengerin tuh. Garis nasib Telah terukir sejak Awal kehidupan Tak dapat terhapus Biar hatinya berubah Tak ada di hati pun tanilah Tak ada di hati Tidak beda ya, rasa. Tapi udah tau banget gitu, tau lagu-lagunya walaupun kita gak hafal, tapi ketika musiknya didengarkan itu kita tiba-tiba nyanyiin gitu Walaupun gak niat menghafal kan, itu pada saat itu boomingnya seperti apa tuh ya seperti itu Kamu mah mungkin gak tau ya? Makanya saya diam aja Luar biasa booming kemana-mana teh, kerennya diaman itu kan social media belum ada Yang ada cuma peran dan manjalah, tapi ini bisa terkenalkan kemana-mana gitu Fensnya yang aku tau ada Keluar negeri juga Dan apa sih nih, fansnya juga gak yang angkatan 80-90, sekarang anak-anaknya Iya, karena misalnya mamanya atau makanya denger, jadi ikut suka Dan yang aku tau di komunitas mereka tuh bukan hanya angkatan kayak kita gitu ya Enggak ke muda Yang muda belia juga ada Yang muda boleh gitu Oke, salah satu hal yang bikin kita pengen banget datang kesini adalah karena selain dengan karya-karyanya, beliau juga adalah orang yang sangat sosial Jadi yang peduli sosial mendidikan sekolah luar biasa, udah gitu juga Beramalnya tuh udah terkenal dengan anak muda yang beramal, pada saat itu bayangkan 20 tahun Sampai sumur kamu, tapi dia sudah melakukan banyak hal dan membantu banyak orang Makanya ini juga kali pertama saya untuk datang dan tim Juna Risa Angga mungkin udah pernah ya Udah sering ya Sering ya Oke Oke Datang kesini, tapi buat saya Riri mungkin Niko, Rai udah pernah? Baru Indi dan tim-tim Juna Risa baru pertama kali kesini Kita pengen tau, apa ya? Nampaktilas tentang perjuangan atau karya-karyanya Almarhum Mah Nika Adila Nah, berhubung ini kan udah, daratannya udah kakak beradik semua nih Episode kali ini khusus Kita akan edisi kakak beradik Jadi, Iko dengan Indi, lalu Rai dengan Angga dengan Rai dengan Angga dengan Anggi, karena mereka kakak beradik Terus saya dengan Riri, ya Jangan lupa apa kok Subscribe, Comment, and Like Bye-bye Jadi, datang kesini buat saya dan adik-adik saya mah kayak nostalgia zaman dulu Waktu diajak sama Ayah Dulu banget kondisinya memang musib itu nggak ada, bukan di sini Di sini, jadi di rumah bagian depan Bahkan kita punya foto barna Posisi si bentuk bangunan kita masih inget jelas Dan katanya, tindak kesini itu bentuk ruangan ya Sama banget sama yang misalnya Kalau ini kan sekarang kita masih di bawah nih Ada posisi tangga kanan-kiri Nanti kita naik ke atas Di atas itu ada bentuk bangunan yang sama Sama Bahkan settingan kamarnya pun sama Sama Kayaknya udah kepal banget Sama misalnya Papua ya Hehehe Jadi aku mau ngeliat ya Jadi aku mau ngeliat ya Sip, langsung tak ya Oke, disini lah Yuk Saya mau ngeliat lagi Baik Baru Lepangnya kita ada ukiran salunya Kita langsung berasa Nah. Sekarang kita masuk ke ruangan ya Assalamualaikum Assalamualaikum Kami sudah mulai masuk ke ruangan ya Masih Liat-liat Bangunnya Barang-barang Baju-bajunya Oh sama ini nih Jadi Gak tau yang fans Kedika Kalo itu fans berat Karena Marilyn Monroe ya Sampai meninggalnya juga sama Masih muda Iya Dan ini memang Algorum sendiri yang pesennya Karena suka banget Sama Marilyn Monroe Jangan ceritanya Rek Si lukisan ini kan emang dia yang pesen ya Tapi Dia Belum sempet lihat lukisannya Iya bener Oh iya iya Keburu meninggal Pasti senang Iya Jadi ini salah satu ruangan yang pertama kali masuk Itu mungkin dulunya ruang tamu kali ya Iya Ruang tamu yang Dipake buat Ya kumpul keluarga kalo ada tamu Tapi sekarang bentukannya Jadi Display foto-foto sama baju-baju yang pernah dia pake Oke Sama semua Jadi Saat dia manggung Terus pake nuju apa Spalunya Sampai baju yang terakhir di pake Pun ada sih Oh Yang hari terakhir berapa jam sebelumnya Oke Oke Ini kita lihat semua Oke Bisa lagi Ini ada di salah satu spot yang menurut Neng Anggi Ini sangat menarik katanya Jadi ada beberapa barang yang memoriable banget sama kejadian sebelum tragedi itu ya Iya Emang apa aja sih Jadi gini ya Aduh kalo aku boleh cerita sedikit ya Dari pas Sampai belum meninggal gitu Jadi kan Emang sibuk banget ya Emang syutingnya padat Nah Ini Kalo boleh liat nih Jadi Satu hari sebelum meninggal ya Tanggal 18 Maret nya Itu masih syuting Oke Di Bogor Dengan bajunya ini Ya gue Seluruh Ini kan Iya sih Keren banget Jaman itu Cantik banget Cantik banget Dan ini tanggal 18 Maret Kalau gak salah sore ya Selesai Langsung ke Bandung Malamnya Malamnya langsung ke Bandung Ya udah dalam kondisi capek Tapi kalo gak salah ada janji Mau datemin ulang tahun Ya ulang tahun temennya Karena teh keke itu Termasuk orang yang pedang janji banget sih Capek apapun Beliau itu Selalu harus datiin Apapun yang dia udah janjiin Gak selalu dateng gitu Nah mungkin dalam hujung Waktu itu mau disi subuh ya Abis dari ulang tahun itu Mau ngejar lagi syuting Jam 8 pagi Bagi ke Bogor Dan perjalanan di Tila Jadi itu Kecewakan Oke Terus barang yang ini Maksudnya dimana? Nah kalo yang ini Dipakai satu hari sebelum Maksudnya berapa jam sebelum gak? Yang lalu ini Iya jadi Bisa dibilang baju terakhir Yang ter..apa ya Terkecurang Kayak gitu Di foto itu Kalo yang pas? Ini Semuanya sepaket Sama Lansis-Saudius ini Dipakai sama beliau Pas tahun satu Begitu Dan baju yang Yang mesai kecewakan Kalo yang saya tau ya Maaf maaf kalau salah Memang sudah bersembah darah, jadi ya memang diguburkan, jadi ini aku sih baju terakhir Kalau ini yang dibawa? Ini lebih ke makeupnya, ini yang biasa dibawa ada juga yang disimpan di rumah Gitu lah, tuh ini orang-orang generasi asli Nah pertanyaannya sama-sama yang lain ya, kenapa kamu sangat begitu mengidolakan, terus sampai nyanyi, gaya nyanyi pun ya arutan apa yang ikutin? Sampai sekarang, arutan banget lah, kalau dari fisik, semua orang udah tau lah ya, seperti apa tinggi, putih, cantiknya gitu kan Udah gitu, acting bisa, nyanyi juga bisa, semua apa sih yang gak bisa, dari kecil udah makatnya luar biasa Dari nyanyi, nari, modeling, foto, semua bisa gitu kan, wah gitu, ditambah lagi, itu juga sosialnya Dan yang aku tau, pokoknya setiap beliau pergi itu selalu bawa uang kecil, dimanapun beliau ketemu orang yang membutuhkan gitu, dia selalu kasih gitu Aku tuh apa yang udah ngerti Jadi, jangan gitu Kalau ke pantai suhan, itu pasti sudah biasa lah ya Terus ada juga SLB yang sampai sekarang masih berdiri gitu Dan itu hal kecil yang itu beliau selalu bawa uang khusus untuk siapapun yang beliau temuin Dan itu yang, ya, insya Allah bisa kita ikutin lah ya, bisa kita gitu Itu sih, yang bikin aku sangat ngefis sekali gitu Terus, ya dulu, jaman-jaman belajar nyanyi Iya Aku udah sempat Ya, kita seperti ini udah lama kan Ya, bisa melihat hal Merasakan ini lah ya Aku pernah dengar, kamu juga belajar langsung Iya Dan, boleh percaya atau enggak gitu ya Kalau sosok pertama, yang bisa Dari ajak komunikasi dan saya lihat langsung itu Sosoknya seperti almarhumah Iya Tapi, orang-orang begitu Karena kamu dari dulu memang, sebelum meninggal, kamu sudah ngefis dan ternyata segala macam Nah, begitu sudah meninggal, lanjut, makin serius nyanyi Dan, suka ada di mimpi Oke Terus, kalau lagi dengerin lagunya, seperti ada yang Kamu gini, gini ya, bagian ini, part ini, kamu gini Itu merasanya gimana? Dan aku merasa, oh iya, gitu Bener ya, bener By the way, ini informasi buat kalian Sebelum saya bisa merasakan semua hal Sama Rai Sebelum saya ada Rai, dia saya mau beli dua Iya, dua Betul Jadi, dia lebih jago dari saya sebenarnya Enggak Iya, dia lihat dulu, karena Belajar terjadi tadi itu, karena itu dari Eh, sebenarnya itu dari Dari 10 tahun Kita masih ngomong-ngomong, ini kenapa sih ngapain gitu Iya Iya, waktu alam ya Cuman, kalau misalnya mau manggung Selalu latihan di rumah, dan selalu seperti ada yang Ngasih tau ya Kayaknya gini Sampai ngebak rambutnya Gitu kan ya Terus, garia tangannya Postumnya Postumnya semua, terus Tata cara dipanggung seperti ada yang ngasih tau Sampai dikasih nama Iya Iya Dan aku, kayak punya nama Nama panggung ya Iya Sampai ngefansnya Jadi namanya Nike Adik Nike Iya Gitu sih Jadi kayak Cinta itu Tete Terus sama sosoknya Nike Terlalu banget Terus kayak Iya Semua majalah atau orang itu Di kumpulin Dan di kamar deh Di klipping Di tempel Pastor semua Semua Terus sekarang Gak tau Suka kesebut aja gitu Gak apa-apa Tersebut gitu Tersebut 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 Suka di lu Kayak gitu Itu kamu ngefans banget kan Terus ngerasain Apa yang kamu tungguin Suka jawa Cantik Oke Kalau ada yang aku ngaku Teh dulu Kamu apa nih Gimana? Marah Gue panggil yang suka ngaku-ngakuinya Biar masuk keren Boleh Oh, aku mau dimarahin Kalau tadi Ada ya Ada ya Ya, kadang banyak banget ya Aku Yang disini aja ya Iya, so Neng Neng Ini Neng 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 Matanya suka Ini Tetek Tapi kenapa rinding ini Sumpah 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 Neng Ketika pelajar ini Sumpah Tapi nah Sampai ini aku di besoknya Sampai ini aku di besoknya Sampai ya Neng Neng Sampai tinggal aja Ini membedah pisan ini apa Sampai Aduh 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 di geroan Aduh Ini banyak terjadi sih Maksudnya Apa yang beliau lakukan semasa hidup Banyak melakukan kebaikan Terus Namanya kebaikan akan Jadi beri Beri impact baik Dan pasti Beliau akan sangat nyaman Tidak mungkin menjadi Seseorang yang melakukan Apalagi yang tukang minta-minta Dan ini banyak banget terjadi Yang lakunya Terus ujung-ujungnya Minta kopi Minta kalp itu banyak banget Itu mungkin cerita dari kita bertiga Cerita dengerin cerita dari saudara-saudara saya Yuk Let's go Kamu berhasil Sekarang kita lagi berada di Sebuah kamar Yang ini tuh kamarnya mirip banget dengan Kamarnya almarhumah Jadi sebenarnya Kamarnya aslinya tuh gak di rumah ini Tapi barang-barangnya tuh dibawa kesini Terus dibuat semirip mungkin dengan Kamarnya almarhumah Yang aku tau sih 80% kemiripannya Barang-barangnya masih asli gak sih? Asli sih Dan sebisa mungkin Letaknya semuanya mirip Jadi ketika kita masuk ke kamar ini Kita langsung Gila jaman sekarang aja Kamar ini tuh masih terasa nyaman gitu Betul Dan ketika lihat televisi yang di belakang kita Pada saat itu tuh gede banget Ya gak ketau Umur-umur segitu Eh gak umur-umur segitu Itu gue masih SD Berarti kayak 7 tahun dari tahun ini Oke Lisa tuh Punya televisi segera gini Kita yang panjang banget ke belakang 5 inch guys Bayangkan aku nonton TV 5 inch Pas masuk ke sini Wah gila kaya banget sih Gila Jadi dengan umur Umurnya kan seindi gitu Tapi dia sudah mencapai Banyak sekali prestasi Terus sudah Apa ya merasakan Ya ini mah kekayaan yang berlimpah ya Pada saat itu ya gila Gila banget Dan ya Beliau dapetin gak Dengan singkat gitu Dia beneran dari mal banget Jadi prosesnya tuh Dia ngerasain banget gitu kan Apa aja yang kamu tau tentang Nika Adila? Yang aku tau Dia tuh Dia tuh memulai karirnya itu Dari Apa sih Menjala ya? Menjala gadis ya Menjala gadis Gadis ampul gitu Begitu dia juga Memulai nyanyi-nyanyi Lomba-lomba Eh ini maafin ya Kalau misalkan kita salah Iya Nanti buat kalian yang tahu banget tentang almarhumah Kalian boleh komen di bawah Buat Nik ke Ardila Fans Club juga Tolong dikasih tau Dikasih komen info-info yang mungkin Kita gak kasih disini Kalian bisa tambahin di komen Iya betul Terus yang aku tau Dia rajin ikutin perlombaan Yang aku tau sih Di lomba acara lagu TVRI Dia juara harapan satu Oke Sampai akhirnya Beliau Rekaman lagu Cuman Waktu itu ada kendala Jadi gak jadi Di launching Tahun depannya Akhirnya sama Dedy Dores Maafrum juga Maafrum juga Di orbitkan dan Meledak saat itu Hingga 2 juta kopi Wow Dan dari situ Dia tiap tahun tuh Selama 5 tahun Terus Melarin Album Album film Sinetron semua Iklan Nah lagu yang kamu hafal Apa? Yang aku tau Bintang Kehidupan Sama Dan aku tuh nyanyi Nyanyi lagu Bintang Kehidupan tuh kan Malam malam Aku sendiri Kan lagunya Aku sendiri Tanpa cintamu lagi Nah aku inget part Hanya iman di dada Karena bapak kita kan namanya iman Jadi waktu kecil itu Aku tuh gak berani Nyebut lagu itu dengan Lirik iman gitu Oh iya Hanya Papa di dada Oh iya Oh iya Ya sih Tengah topannya Oke Dan kalo kalian liat Disini tuh Banyak banget foto-fotonya Marilyn Monroe Iya Betul Fans banget ya Fans banget Keren Dan memang pada saat itu ya Marilyn Monroe juga Lagi ininya banget Nge-hits banget Nge-hits banget Dan yang setau aku Neke tuh dapetin Apanya sih Merchandise Marilyn Monroe nya itu Ngumpulin dari luar negeri Karena masih jarang mungkin ya Disini Ya 20 tahun Mengumpulkan banyak Merchandise dari luar negeri itu luar biasa ya Luar biasa ya Iya Sekarang aja susah loh Oke Dan kalian bisa lihat sih Nanti mungkin bisa diperjelasin Ini adalah foto-foto dari kamar aslinya itu ada disini Iya Nanti akan diperjelasin oleh kamera Kita jalan kesitu Si Dio jahat banget tadi Kenapa? Masa tadi kan Angga sama Agi Aku sama ini katanya Oh siblingnya sama ini Aku apa? Pintu Mohon maaf nih Aku keluar aja ya Jangan dong Sorry sorry Tapi ini tuh Apa ya Ciri khas Perempuan-perempuan pada masa itu gak sih? Ya lu mungkin gak tau mau ngalamin Cuman aku Tapi kan gua ngeliat lu Iya aku tau banget bahwa Dulu tuh zamannya Cewek-cewek tuh kalo di kamar Itu isinya tuh boneka semua Jadi Aku ngalamin gitu Beli boneka Terus disimpan satu-satu Jadi ketika tidur tuh Temennya boneka Dan ini tuh Liat Ternyata Apa ya Kalo diliat dari tempat tidurnya tuh Gerli banget gitu Terasanya Dan ini ada boneka Garfield Disitu Pasti Itu kaming banget Aku punya Aku punya boneka Garfield Dan Ada Minnie Mouse Itu juga Pada masanya Dan aku inget Itu tuh bantan gua ya Iya Iya Jadi kayak masuk ke situ Kayak Kita lagi flashback ke Tahun 90-an gitu Yang mungkin Kalo sekarang kan Ya mungkin ada beberapa yang juga Masih tidur dengan boneka Tapi Biasanya Kalo Anak-anak muda jaman sekarang kan Dengan gadget gitu Betul Tidak Bonekanya udah diganti sama iPad Gitu Sama handphone Dan lain-lain Udah jarang yang Tidur sampe meluk boneka Gitu kan Nah disini kerasa banget Tapi di luar itu Mungkin Aku gak pengen terlalu Si Gue bahas hal mistisnya sih Ri Tapi Kalo misalkan Diantara kalian Ada yang penasaran gitu Kira-kira Di kamar ini tuh Suka dateng Almarhumah gak gitu Menurut aku sih Hanya di saat-saat tertentu ya Iya Hanya di saat-saat gak tertentu Tidak selalu Itu Kayak layaknya apa ya Hmm Ketika kita Ada Keluarga yang Meninggal lebih dulu Terkadang Di saat-saat tertentu Entah Bulan Ramadhan Atau Mungkin Lebaran gitu Kadang Kami Kami sendiri Dan aku riri Dan yang lainnya juga merasakan Kayak melihat Atau merasakan kedatangan Keluarga-keluarga yang sudah meninggal Iya Untuk segedar apa ya Nengok mungkin Nengok Terus kangen Iya Apalagi kan disini Ada masih ada keluarga Keluarga laman rumah kan gitu Iya Dan ada Mami Ibu unda Beliau gitu Itu Lazim Tapi Aku Kalo udah sesek gini gitu ya Ada sesuatu yang Kamu ngerasain gak sih Iya 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 Ini Ini tidak Apa ya Aku takut salah sebenernya Ya Karena kan Bagaimanapun Banyak apa ya Banyak Banyak orang yang sering datang kesini juga Terus Sangat mengedolakan beliau Dan Berharap Dapat berkomunikasi dengan beliau Gitu kan Banyak banget Pengen deh gitu Datang tiba-tiba Ada Beliau atau gimana gitu ya Bisa melihat Tapi Harapannya gitu Harapannya seperti apa Eh seperti itu Tapi Yang aku rasakan Ini yang di sebelah Kemarah naik ke Ya Bagaimanapun kan Ini ruangan yang tidak ditinggalin gitu Rumah aja kalo kosong Berapa hari kan Udah Selalu ada yang datang kesitu Untuk Untuk singgah Atau untuk diem Apalagi ini Disini banyak banget media yang Bentuknya Menyerupai makhluk hidup Termasuk Di sebelah saya Di belakang Terus Ada foto Gitu kan Hmm Ada hal-hal lain yang Tinggal juga disini gitu Yang kadang Menyerupai Beliau Kadang gitu Atau Seringkali menyerupai Ibunda beliau Dan Dan itu jadi Jadi polemik buat orang-orang Kayak Oh iya Arwahnya ada disini Gitu Ya lah sih Ada Masih ada disini atau gimana Padahal Tidak seperti itu gitu Kami sendiri hari ini Gak lihat sih Ya Yang aku Penasaran Kenapa gitu Alasan mereka Menyerupai Atau apa Tujuannya atau apa Ya Itu Orang datang kesini Punya sugesti Pengen ketemu kan Ketika orang bersugesti Kayak lu datang ke tempat kosong Pengen Aduh gue takut nih Tau ketemu kuntilanak Lu bakal ketemu gitu Iya Muncul Dan ketika orang datang kesini Membayangkan sosok beliau Yang ada disini tuh Bisa menyelupai sosok beliau kan Iya kan Itu Jadi Ya 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 Jadi Memang tempat ini Seharusnya Memang orang datang kesini Untuk Bermemori Gitu kan Emang pure Mendoakan Mendoakan Bermemori Bermostalgia Jadi Jangan berharap untuk Bertemu beliau gitu Karena Mungkin yang akan muncul Ada yang lain Menyerupai beliau gitu Itu yang Itu yang Harus kita hindarikan Gitu Gitu Tadi sih Aku Ya Ada Walaupun ini putih Tapi Sosoknya tuh Ada yang nempel disini tuh Hitam Besar gitu Ya Tapi itu Bukan Permasalahan gitu Karena Ya Setiap tempat Kosong pasti ada Ini sih Lagi banyak Dan itu Harapan-harapan orang Untuk bertemu Dengan Itu justru Manggil-manggil Mereka gitu Untuk datang kesini Begitu guys Jadi Sebaiknya kita Kalau kesini doakan saja Iya Dan Lagian Ini Tempat yang Apa ya Penuh sejarah Sejarah beliau Dan Keluarga pun mungkin Berharap Datang kesini Kasih Support buat keluarga Gitu kan Buat keluarga yang ditinggalkan Minimal spirit gitu Bahwa Almarhumah Nika Adila itu Masih hidup di hati kalian Friendsnya gitu Yang membuat Ibu nanya juga Ngerasa bahwa Oh Nika ada dalam diri kalian gitu Membuat Ya Tenang keluarga dan lain-lain Itu sih ya Malam Malam Aku Sendiri Apa Setiap nyanyi lagu itu tuh gak nyampe Nadanya Dia harus dirudahin Malam Aku Sendiri Ngerah Ngerah Aku ingat banget di Radio Ganesa Nilainya C C Itu tuh nilai paling rendah Gak ada gitu C-min Paling rendah C Terus kalo yang lain biasanya A, B, C gitu ya Atau B, B, A gitu Kalo Anggi tuh selalu A, A, A Nah aku C, C, C Gak apa Wah Kembali lagi bersama kita berdua kakak benarik yang sangat harmonis Jadi Jadi kamar tekniknya luas deh sebenernya Iya Tadi yang dibahas dari Risa sama Riri, baru setengah ya? Kita setengahnya lagi berarti ya? Kita ada di sudut, jadi di kamarnya tuh ada kayak ruangan lagi gitu kecil Ini bener-bener apa ya, aku merasa seperti main Tau gak sih cewek-cewek main ke rumah sahabat ceweknya gitu Aku merasanya kayak gitu Dan yang aku amaze Eh Niko Di tahun yang sebelum aku lahir sudah memakai Oh my god Udah stylish banget ya? Iya udah stylish banget Dari kopernya aja liat udah branded banget Kebayang gak baju-bajunya kayak apa Selain dia stylish juga Yang aku kayak ya ampun kalo ada sekarang Atau aku hidup di jaman dimana teknike masih ada Aku kayaknya bakalan sama kayak teh Anggi seng fans itu Pasti ya? Karena dia cakep Apa ya? Baik pula Bisa jadi model Bisa jadi bintang iklan Apapun penyanyi Apalagi kan terkenalnya Sebagai penyanyi Terus dan prestasinya tidak main-main Tadi aku sempat googling prestasi yang teknike dapet selama berkarir dalam dunia entertain itu Si Apa ya? Penghargaan dari 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 Indonesia pun Udah sampe kayak 50 gitu Hampir 50 Terus aku baca juga serimpet-serimpet Teknik itu dapet penghargaan dari Malaysia Singapura Pokoknya Memang terkenal se-Asia Tenggara kan ya? Fansnya juga gak cuma di Indonesia kan Dek? Iya Dan tadi kita chit-chat Sama Keluarganya Katanya Dalam satu bulan tuh Teknik bisa Konser Kan dulu aku ke panggung Dibilangnya Itu bisa 20 panggung Dalam satu bulan Kayak ampun istirahatnya Di umur yang semuda itu gitu kan? Di umur seaku Yang Apa ya? Mungkin Kalau Kalau sekarang nih ya Anak-anak Teman-teman aku Atau aku pun Doyanya nongkrong Nongkrong gak mikirin karir Atau apa Karena memang mungkin juga dulu disana Pada zaman itu kan Apa ya? Apa? Tempat main Lurong Likopetik Maksudnya gak Iya Ini gitu luas kayak sekarang ada Apa? Internet dan segala macer Zaman dulu kan Orang nongkrong Ya nge-band Bikin film dan segala macem Iya Terus kayak Apa ya? Di umur Tenike yang terbilang muda ya Seumur aku itu Udah Apa ya? Stunning banget Udah gelangan banget Memang dari kecil kan Tenike suka nyanyi ya Dari umur 5 tahun udah Dan yang memang Sekonsisten itu gitu Kayak jarang banget Anak kecil yang sekarang Sekonsisten itu Dari kecilnya nyanyi Sampai Besarnya Besarnya gak tau jadi apa gitu ya Iya Tapi tekniknya konsisten Sampai Sampai pisah ke semuanya Dari lagu Iklan Apalagi film ya Film Sinetron-sinetron Kayak gitu juga Ini ada beberapa Di belakang mas-masnya ada beberapa Ada beberapa Piala Piala penghargaan Lebih chill Kita duduk Ini Kayaknya Beberapa Apa ya? Piala Piagam Yang tadi kedapetin Selama Masa kejayaannya Di dunia yang tak kita Aku yakin banget Pialanya gak segini Pasti masih banyak banget Cuman mungkin Emang yang dilihatinnya Segini Gak tau aku harus cerita apa lagi Kayak main banget Dan Aku tadi Ter Apa ya? Terdistract Ternyata Tekniknya tuh sahabatnya Sahabat karib banget sama Teneri Muslo Berarti kalau misalkan Masih ada angkatannya Gangnya Teknik kalian Di dunia Penyanyian Penyanyian Indonesia Nusantara Berarti Tekniknya juga udah dari muda ya Sudah berkarya Artis selama Nyanyi Gitu Terus Bener-bener Apa ya? Ngefans sama Marilyn Monroe T Fotonya Ya ampun Banyak banget Dan sampai Ya aku lihat ya Style nya juga Mirip-mirip Mirip-mirip Dress-dress pendek gitu Terus kayak Yang aku seneng Cuman yang kebedaan mungkin Katanya Tekniknya lebih agak sedikit Tomboy Iya Pakai rob Pakai boots Mobilnya aja Tadi ya ampun itu Mobil yang pilihan aku Cewek kecil gitu Bawa jeep Wah keren banget sih Kayak aku juga suka sama Tekniknya cantik Kalau dilihat feminim Dan mukanya tuh bukan Kayak muka artis Dari sejaman dulu gitu Malah kekinian Kekinian banget Dari sejaman juga Kayak style Anak jaman sekarang Terus Kayak dia bisa pakai rok Tapi Atasannya tuh Kayak manly gitu Terus kayak Pake boots Kayak haus-haus Tapi balanya tetep Tetep rok gitu Terus kayak Rambut pendek Rambut panjang Rambut disasak Bupon deh Iya tetep Tau bupon gak? Bupon dong Oh Tetep apa ya Tetep Ini gitu Ya enak aja dipandung gitu Enak dilihat gitu Menarik selalu menarik Aku yakin banget Kalau kamu Wah Ya maksudnya Pasti di jaman itu Banyak sekali cowok yang naksir Kamu sekarang melihat fotonya juga pasti Wah Langsung sayang aku Ya kan Ya ampun Lihat nih 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 lihat Gini doang Cakep Cake boots Cake boots udah keren banget sih Ini Kayak Dan Yang aku senangin tuh Kan banyak artis-artis yang kayak Seksi Pada jaman itu Ini tuh Enggak Dia seksi dengan caranya sendiri Hmm Bukan Gimana Bukan seksi gimana gitu Kayak Berkarisma aja Dan aku Pengen lihat baju-bajunya Mungkin ada sih di luar Ya Nah tapi deh katanya ya Kalau ke Ini kan Bagian dari museum ya Hmm Jadi gak boleh sembarangan orang Dulu memang Ini dibuka untuk umum Kamarnya Tapi hanya Sekarang hanya sebagian orang Kayak misalkan Fans-fans glabnya doang deh Yang memang Sering kesini Yang memang sering bersilaturah Misalkan keluarga teknike Iya Dulu memang iya Sekarang ditutup Gak Dilarang karena Karena banyak Beberapa barang teknike yang hilang ternyata Oh Jadi Katanya alesannya buat Biar Biar saya jagain Dan segala macem Oh Ya Gak gitu Gak gitu Gak gitu Mungkin ya Usil tangannya Wah bagus nih Iya Kan kita gak tau Ya memang Dia fans geris-keras kali ya Cuman kan Gak gitu cara aja gitu Iya Terus ya Dan jaminan apa Kita harus percaya Maka dia bakalan nyimpen itu dengan baik Gitu kan Gak tau Makanya jadinya gak bisa Sembarangan orang masuk Gitu Ayo liat bajunya Ayo 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 Kita keluar Lihat baju-bajunya tadi kak Tadi pas aku masuk Kan langsung display-display ini Baju-baju beliau Aku langsung kaya Hmm Keren banget Jadi Ada apa ya Kayak Punya style sendiri gak sih Ya Pada jaman itu Nastas sendiri Cewek enggak Tomboy juga enggak Gitu Gimana sih Gaknya Teh Bingung gak Ini dari sini deh Ini Salah satu Kostum Di salah satu Kodeban film Ternyata terjumpa Gitu Berani juga ya Ya karena tomboy Meren ya Jadi Teh Akoe aja Nih Ini salah satu Pemotretan Pemotretan Feminim banget Pemotretan Tapi itu Ada di situ Pake dress Tapi bawahnya Boots Boots ini ya Boots ini Boots ini Boots ini Boots ini Tuh kan tetep Tomboynya ada ya Apapun Cewek-ceweknya Teh Tapi tombolnya ada Ada ya Ini juga dress Pantes ya Ke Teh Nika pake dress-dress Pantes gitu Coba kamu Eh gue sama cowok Aneh Coba aku enggak tahu juga Dan aku juga Apa ya Tertarik sama satu baju Kayak baju prinses Itu Apa ya Oh video klip terakhir Lagu terakhir Oh Itu bagus banget Kayak Gerli Balet Dan ini Baju yang aku dapet penghargaan Iya Dan Dan fotonya ada Mungkin nanti kalian 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 Oh Kita bisa ngeliatin Bisa stop shoot Dan di sebelahnya tuh Ada Artis senior juga Om Adi Bing selamat Berarti Selangkatan ya Selangkatan ya Ini dia yang Wah banget Sweet 17 Dulu kamu Sweet 17 Bajunya gimana? Kagak Kagak gini dong Bagaimana begini Ini kebayang sih Cuma dulu Festa Terus Kebayang gak sih Festanya Teh Nika Sebanyak apa Temannya yang dateng Sebanyak apa kado yang tadi Kedapetin Ini yakin banget Pasti dibuat Cuma buat Hari itu ya Cuma buat Enika dong Khusus Khusus Dan di Apa ya Ini ada yang tawas Sini ada Apa namanya Kolesi Kolesi Keringan hitam Sidi Kaset Kaset Dan Ini juga beberapa Pialga Yang tadi kita sebutin Kan Kataku juga Masih ada Oh yang mana Tidak musik Indonesia Videoclip favorit Videoclipnya favorit Videoclipnya favorit Wah Selangnya kayak Kaos-kaos Mungkin Aku lebih ngebayangin Style sehari-harinya Si Di belakang panggungnya Kayak Kawasan Cue Cue Jeans Kayak Cewek-cewek tomboy Dan Katanya memang Tekniknya Banyak Temannya banyak Yang tomboy juga Temen-temennya Gitu Dan Apa ya Diatnya Cantik Tapi itu gak makeup sama sekali gitu Natural Natural No eyelash Gitu Apa ya Koles-kolesi Koles-koles Pasti ini koles-kolesnya Sehari-hari yang Memang mencirikan kalau teh-hari-hari sangat mengidolakan Marilyn Monroe Sampai Apa ini Mubuhnya Sedasi Terus Mulai-mulai Ada tembungannya Ini ada tembungan Pasport Itu sampe perangnya gitu Dan ini juga nih Kacamata Lihat kacamata Ini kacamata kamu banget Aku ada punya itu kacamata Kacamata kamu banget yang kayak gini-gini Yang Sang glass item kecil gitu Ya berarti kiblat Center Style Sekarang Balik lagi ke jaman dulu Aku juga sih Masakan itu Kacamata Jeans Jeans High waist Gitu kan Apa? Jaket Kulit Pokoknya Barang-barang branded Sekarang tuh technical udah Udah duluan Bye guys Udah duluan Lo ke laut aja Gitu Lihat yang itu dong Waju itu Yah 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 Nah Sekarang kita ada di satu spot yang udah saya omongin Alias display gaun Kenapa sih? Emang ribetnya kalo ini 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 Muat di kamu deh Iya Emang badan aku kan Jadi jam gitu Ini tuh Baju yang dipake Di video klip terakhir Nih Nih Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Gemes ya Gemes banget Ah Ada satu lagi yang belum Disentuh ternyata deh sama kita deh Apa tuh? Kalo boleh tahu ya Pintu 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 kamarnya sebenarnya Pintu Jadi Di rumah Nike yang dulu Pintu kamarnya Pintu kamarnya Lupai gini Cuman Dari Kesaksian keluarganya Kalo misalkan ini tuh Sebenarnya di dalam Bukan di luar kayak gini, jadi mungkin ya namanya kita jaman dulu ya, coret-coret Kamu kan doyan banget coret-coret di tembok sampe bapak marah Merlin Monroe, kamar gue Nike Monroe saking sukanya banget sama Merlin Ini karena sekarang dimuseumkan, jadi gak ada punya sini biar orang-orang ngeliatin Gitu Sudah banyak sih yang dibahas dari style dan lain-lain ya Kita tadi setengahnya di kamar setengahan sama Terry Setelah Oh, ada lagi guys Ternyata style-style yang di display di sini tuh diganti ya Jadi gak terus-terusan yang ada di sini sekarang Jadi berapa waktu sekali tuh mungkin baju yang lain Dan kita ke bagiannya Pas yang ini ya Udah lagi? Udah, kamu cukup tercapai Yuk kita bahas yang lain lagi Yuk kita kembali ke Teresa dan yang lain Dadah Ya, ini sih kalo menurut aku masuk ke part yang Aku sedih sih tadi ngeliat langsung pertama kesini Langsung kebayang gimana Tragisnya ya kejadian itu Jadi ini cerita dulu pintunya ya Masih bener-bener asli dari Potongan mobil yang tak berlainan pas kejadiannya Nah ini tuh pintu sebelah kanan Pintu tempat teh Yang mudingnya ya Ini masih bener-bener asli Gimana ceritanya, Reh? Iya, jadi di satu subuh itu Balik lagi ya, cerita lagi Di bingung pagi itu Saat beliau mau ngejar waktu syuting pagi Memang udah jalannya mungkin ya Jalan yang ngebut Terus ada kendala atau seperti apa Jadi ada mobil nyali Cuman dari depan sana ada lagi Jadi beliau banting setir Banting setir Mungkin entah terlalu kiri atau gimana Yang kalo secara ini kan harusnya sebelah kiri gitu Tapi ini sebelah kanan mungkin karena Beliau banting setirnya Jadi akhirnya kena pas ke beliau banget gitu Kejadiannya di? Kejadian itu jalan di Riau Kalo jalan dulu sebutnya jalan Riau Kalo sekarang R.E. Matarinata Kalo minggu pagi Sebelah pagi gitu Pas kejadian itu Dia sendiri ya? Berdua Sama asesannya Ya Sebelahan gitu Oke Foto ini Jadi sebenernya asli Iya Kalo mobil aslinya Tidak ada Ini ya Memiliki baru Oke Ini mobil Mobil Yang di Kejadian itu Udah direkovasi Terus di Lelang Iya Salah satu fansnya sih Kalo Iya sih Kebayang kalo Dari cerita yang Nenganggi Barusan ceritain Jadi posisinya Kan Ini berarti Ada di Kemundi ya? Iya Di setir Kalo jalanan di Indonesia Kan Pinggiran itu Pasti sebelah kiri kan? Iya Jadi posisi mobil itu Nyusul sebuah mobil gitu kan? Iya Pas lagi nyusul Kaget ada mobil lagi Iya Akhirnya banting setir Karena terlalu kenceng Jadi mobil ngebalik gitu kan? Iya iya persis Iya Kebayang tradisi Kadis banget Apalagi pelayanan Yang belum mobil dah Nah Sisi lainnya deh Hehehe Ini salah satu Barang yang Ya Pernah kejadian sesuatu lah Kau melihatnya apa? Aku sih gak melihat Sesuatu yang Apa ya Jadi Melakutkan Atau Negatif dari si Pintu ini gitu Menurut aku sih gak ada yang Mempan disini ya Tapi Memang ada yang Di belakangnya Jadi bukan di Pintunya gitu Tapi di belakangnya Ini memang kayak ada Sosok yang Kayak ngejaga ya Kasar emang Kayak banyak Yang suka pengen kesini Suka banyak yang pengen Miring bingah gitu lah Pengen diguntap Pengen nongkrong Diem disini ya Jadi ya Tapi gak bisa Ya kalo aku lihat sih gitu Jadi ada yang di belakang Yang Menjaga gitu ya Ada Ad uh Aduh 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 Hatur Aduh Aduh Mohon menipinya, menipis terang di Bapak Bada Bintan pada ayah tamu Alhamdulillah Ambil juga diangkan Ini Sapunten Bilih Ya, penampian Bilih kira-kira Apunten bisa diangkan dia Apunten, Apunten Apunten, nama-nama iya, Apunten Yang menggitunya, Pak Mi Ayah, ngetuleras, atur, pimpin kumha Dan terbiasa orang meneras Ngejagi, itunya Prikigtan, ayah Tos ngajagi usaha Maat Tos, tersiap Tapi, Pak Sintai, ayah Ili binyu, ayah nuhoyong Dinta Ayah nuhoyong Dinga Pasal pasal tadi, Pak Sintai Nau Tadi, bahwa kumha Atos dipiluatan Ataos tidak Apunten, apunten, apunten Atur Nuhu, misalnya Atur Nuhu, Tos terang jantan anusones terang, samesti, semeng, samesti, mohon, 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 yang gitu deh, abikya samya sasaha, mau ngajagi huwa di antaslami, gitu, hantur nonton bisa, mohon, gitu, mohon, malah, 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 sopan sekali, sampai takut salah ngomong, saya gak dimasih kesempatan untuk bertanya, terus bingung saya nanya, dia takut ditanya, maaf-maaf, itu siapa? ya emang sih, beberapa tempat, atau barang yang sempat kejadian sesuatu, memang kadang suka menginargi macam-macam lah, termasuk salah satunya yang diceritain tadi, hal-hal yang pengen merusak, atau malah cari kesempatan biasanya, kan Tuhan tuh lapar biasanya, yang cari, Tuhan tuh lapar yang biasanya jadi ngaku-ngaku seseorang yang sudah tiada, terus ngakuinya sebagai beliau, dan akhirnya minta makanan ini, itu lah, ujung-ujungnya, dikasih inilah itu, wacom-wacom, jadi banyak banget, dan ya alhamdulillah, barusan ketemunya malah, sama seseorang yang, katanya, menjaga supaya tidak ada hal-hal seperti itu, ini luar biasa sih, kebaikan seseorang itu, tidak, hanya, waktu di dunia yang merah, saat dia hidup, betul ya, sampai berada daerah, sampai sport ini pun masih ada yang, yang, mau jangka, dan poinnya, beliau sangat menyentuhi anak yatim, beliau anak yatim, melir terus, banyak banget contoh yang harus kita ambil dari beliau, banyak jiwa sosialnya tadi, beramalnya tanpa pernah ngitung, tanpa pandang bulu juga, pandang bulu juga, maaf, kalau ke yang anak yang disabilitas, atau ke pengenis di jalan, beliau itu sama sekali nggak ada jarak dos, beda-beda, dan tidak pernah menyebut, saya siapa, gitu, itu sih, salut sih, anak muda, prestasi, terus multi Thailand, terus kiosialnya juga, bagus, tentunya untuk di acung jempol, mantep, kita berkabung dengan yang lain, kita ngobrol apa yang mereka dapat, let's go! Bisa dibilang sampai sekarang itu, pesonanya itu masih terasa ya, dari, membekas di hadis, dan, ya hampir seluruh orang Indonesia itu tahu, siapa sosoknya tadi lah, buat kalian yang generasi-generasi muda, jangan males untuk gunakan internetnya ya, browsing-browsing itu yang legend seperti ini, yang bisa memberi inspirasi kepada kalian semua. Jadi kalau jaman-jaman sekarang kan kayaknya, nggak tahu ya, artis serbabisa itu bisa dihitung jari lah, tapi kayaknya pada masa itu tuh, artis itu wajib serbabisa gitu, hal semuanya harus dijalanin, harus dijabanin gitu, dan, dan, apa ya, ya mungkin itu yang jarang terjadi sekarang gitu kan, makanya, apa-apa kayak, instant banget, rasanya gitu, rasanya sih, mungkin karena memang udah jamannya udah serba instant dan lain-lain, tapi walaupun masih ada sih, masih banyak juga artis yang serbabisa, cuman, kalau nikah dealer tuh kayak, apa ya, the one and only gitu pada saat itu kan, dengan, dengan usianya masih muda, prestasinya udah segudang, terus, dia udah, udah menjangkau semua kalangan gitu, dari yang muda, aku inget banget pada saat itu, pada saat itu, aku inget banget, lagi nemenin papa, cukur rambut, pada saat itu ya, di deket rumah kakek, cukur rambut, udah gitu, lagi kayak gitu, kamu lagi apa? kamu masih kecil ya, saya SD kamu, TK kayaknya, atau belum sekolah, masih kecil ya, masih ikut-ikut mama terus, terus pada saat itu, papa lagi potong rambut, terus, udah gitu kan, aku selalu nungguin, papa selalu minta anter, terus aku nungguin di belakang gitu, ngeliatin, papa cukur rambut, udah gitu pas, lagi nungguin gitu, tiba-tiba, dari dalam rumahnya, tukang cukur rambut tuh, eh, nih ke Adila mau, cenah, meninggal gitu, dia nih ke Adila meninggal, hah, itu, itu gak cuman, tukang cukur rambut, yang langsung meninggalin, rambut bapak, tapi papa juga masuk ke dalam, aku juga lari ke dalam, buat nonton infotainment, yang pada saat itu, cuman satu-satunya lah gitu, dan masuk berita di mana-mana, jadi, hah gitu, di mana, di Jan Riau kan, bunga kejadiannya, dan, aku juga menjadi salah satu orang, yang bersama tante-tante kita, pada saat itu, berkali-kali lewat, ke lokasi kejadian gitu, untuk melihat langsung, jadi pada saat itu, ee, kalau sekarang kan, udah jadi kantor, Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata, atau pariwisata dan, disbut, pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Barat, kalau sekarang, eh, tepatnya di deket Cafe Bali, itu, itu kan di situ lokasinya, dan pada saat itu, karangan bunganya, banyak banget, aku merasakan momen itu, dan, tidak sedikit orang, yang, benar-benar jalan ke situ, atau parkir bahkan, dan berfoto di situ, dan, mengabadikan momen gitu, jadinya, ee, itu adalah kejadian, yang benar-benar, menggemparkan Nusantara, dan, dan, ternyata, vibesnya tuh, kerasanya sampai sekarang gitu, ketika, aku nginget momen itu, aku langsung flashback ke tahun itu gitu, masa-masa itu, begini ya, tapi kamu, salah satu yang, ini, foto di sana? enggak sih, oh enggak, ya foto pakai apa, enggak punya kamera gue, hehehe, duduk kan, kodak gitu kan, terus, beneran dicetak pada saat itu, handphone juga enggak ada pada saat itu kan, belum ada, jadi, bener-bener orang tuh, nge-clipping, berita-berita dari surat kabar, terus, ee, ngeliat, apa, nge-clipping, atau memotongin foto-foto teknike, pada saat itu, terus, aku tidak melakukannya sih, karena aku enggak punya duit-duit beli majalah pada saat itu, enggak apa-apa, ya lo lahir udah enak sih, hahaha jangan gini dong, emang biasanya derita, pertama ya gitu, hahaha jadi, jadi paling, kalau misalkan aku, mau, mau ngeliat koleksi-koleksi seperti itu, ke Neanggy, iya kan, iya kan, Neanggy lumayan banyak mengumpulkan hal-hal itu, ee, bisa dibilang pada saat, pada saat, beliau meninggal itu, semua orang jadi ngefans banget gitu, iya kan, jadi, jadi happening banget gitu, pada saat itu, jadi yang, asalnya cuman, ya ngefans, tapi udah gitu, pada saat itu, orang berlomba-lomba, langsung mengumpulkan memoriabilianya, terus udah gitu, foto-fotonya, terus semua, yang berbau merchandise nih, Cardilla itu, pasti dibeli sama ABG-ABG pada saat itu, jadi, bener-bener tumbuh bersama, orang-orang sangkatan aku lah gitu, dan orang-orang di atas aku juga, gitu, kalau lu ada kesan-kesan tersendiri gak? ya kalau aku kan, dari kamu, aku ngeliat kamu aja, kenapa? kayak misalkan, ada berita apa, emang kenapa dari aku, mirip di Cardilla gitu? ya ya ya, narep, jadi kayak misalkan, kamu dengerin lagu apa, kamu suka ngajarin aku nyanyi, sampai perbaik, hafalin, nah, kamu suka kayak gitu, atau enggak aku tiba-tiba didandain apa, padahal kan aku gak kuat juga, nada tingginya ya, ya emang, jadi nular, tau ya, ah, baiklah, seru banget hari ini, bisa ngebahas, dan bisa datang langsung kesini, ngobrol-ngobrol, bisa dibilang ini adalah, jurnal cerita sejarah, yang, kalian semua juga ya, harus tau gitu, ada seseorang yang sangat berprestasi, dari, eh tolong jangan bercanda ya, yang merusak konsentrasi, ada seseorang yang sangat, apa ya, menginspirasi, dari kota Bandung, khususnya, yang mungkin, bisa menginspirasi kalian juga, yang nonton jurnal Risa hari ini, kita panggil saudara-saudara yang lain ya, kita panggilin coba lagi, belajar memanggil, oh kagak kayak gitu, Niko, kamu sekarang memanggil, ini, ini, satu jam kemudian, tete, ribet panggil orang gue, tete, tete panggil, kemarin aku, enggak, enggak, eh, enggak, enggak kamu sayang. Jadi gimana seru? banget. Nah, kalau kita kan udah pada tau kan? Nah, aku pengen nanya yang paling nggak tau, soal, eh, almarhumah, ini nih, gimana kesan kamu, setelah datang kesen, aku, sebagai, anak yang paling mudah, dadah dan telekalian, udah nggak usah bahasa itu, Kayaknya kalau misalnya aku hidup Jadi masa itu aku bakal ngefans banget Apalagi stylenya, aku suka banget cewek cakep Tapi tuh stylenya udah cewek-cewek banget gitu Kayak tomboy gitu, aku suka banget Aku tadi sih kalau liat baju-bajunya, aku sama Yuyun Ada itu, sahabat aku Nanti ada fotonya ya, ring gitu Aku sama Yuyun langsung, iya baju cukup tuh Terus, ntar siapa nama Yuyun, gak legenda-unggul kan Kalau basuh-unggul kan Jadi, wow gitu, tenjang banget gitu Dan ternyata saiz kakinya gede juga Kecil-kecil, ukuran 42 sama kayak aku Tapi kalau aku gak kaki doang Sampai irung gitu Gak apa sih, kamu menjelang jari-jari Sebelum diserang kalian Oh tentu tidak Tidak berani ya? Tidak, senior Tapi seru banget, kalau Anggi gimana nih? Enggak, aku Bukan kesan-kesan kesini tapi kesan di jurnalisnya gitu Happy Dia tuh, jadi kemarin Neng tegang, Neng tegang, naun sih Yang pake apa, kena ini Gak apa, aku mulus Sampai aja, kalau mulus nengeng kan Aku sih iya Aku mulus nengeng Ini debut loh, janji ya Mungkin, mungkin Anggi mikirnya kayak apa ya Mungkin kesuasana baru, lingkungan baru Padahal kamu juga tumbuh besar bersama kita Jadi biasa Oke, kalau soal datang ke sini gimana? Datang ke sini, aku kayak flashback sih Jadi ke jaman dulu Dan inget aman rumah ayah pastinya Karena yang bareng-bareng, event sih sama Ayah mau fans, aku nge-fans Jadi ada yang mau dali, Neng, beli majalah Oh, oke Hidupku Hidupku Disininya dulu kalau misalnya lomba, dapet A Boleh lah disi B Oh Jadi makanya banyak Ya bantus, saya ganti melintang, C Kalau saya berjalan-jalan Terus sih, kok Enggak, gak apa-apa aja, terus-terus Terus, apa sih Ada hal yang kita secara umum gak tau gak sih Yang bener-bener secara umum Sebenernya, kalau dilihat dari foto kan kayaknya Kayak apa? Gimana? Iya Ah, Iko maaf Kenapa sih? Kenapa? Kangen, Iko Iko, aku nangis ya Aku nangis ya Nangis, nangis Nangis Iko, kamu Bagus, macam Kenapa? Kenapa? Selamat, Iko, nangis Nangis, nangis Ini, nangis, beneran Terserah Aku nangis, nangis Aku nangis Aku nangis Siapa? Terserah Ini kan, macam Matanus dilihat Terserah Terserah Itu bakal kebanyakan Selama 3 hari Saya di sini Saya memungkinkan Saya mau Terserah Aku gak tau Aku nangis Aku nangis Anggap aja itu Mastaf Jadi nanti Kedua lagi udah biasa Aduh, aku tadi bilang, ah udah Terakhir sopannya, kayak bercadain tapi kayak gitu Gimana lagi, lanjutin lagi, udah lupain lupain Tuduh, ah sepulasi, terlupa tadi yang jangan fokus Terus ini Yang gak tau dari sop nikah, kalau dari sop nikah kan anggun Ternyata emang humoris, katanya Jadi ternyata orang itu asik, rame, humoris Jadi gak kayak, gak serius itu Orangnya yang lakukan itu aja sih Dan sosialnya itu tadi yang aku kasih Iko ada apa, Shay? Lu minta maaf dulu deh, gue Lu juga ya Tolos kebanyakan semua Eh lu juga minta maaf Lu minta maaf Lu otak balang dong segalanya Eh sumpah aku udah beneran Tau Astaga 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 Pasti pada penasaran, kenapa kamu trauma sama halte gitu Aku sih, gara-garanya pas aku lewat ke, aduh sebutnya Salah satu rumah sakit Dimasukin sama ayah Dan keliatan bisa, Neng Dimasukin ke kamar mayat Aku SD Aku dimana ngerti rumah Jadi sebelum uji nyari itu Rame di TV Kita tuh udah pernah sama ayah Jadi ke mobil, set, kemana ya Jangan jalan, parkir ke kamar mayat Dan aku lihat itu Jadi sak terus kebayang gitu Tapi kalo ininya bukan kertas Kayakkan wangnya putih Putih Gak tau sih gak takut-tang-tang Bisa pakai coki-coki gitu Gak takut Itu kakak tengah kemarin gimana? Bagus cara yang menarik Asal lu berwarna K amigo Nikat ablan aku Oh, udah sih gitu Ha.. Enggak lagi Tolong diikat Enggak, diulang 3 kali ya Diulang 3 kali Udah sikap lagi Udah sikap lagi Udah sikap lagi Laha bertairu daik Jadi gimana Untuk ya Tentu Ya udah, seru banget Ini malam ini Kita kayak bernostalgia Memorian zaman kecil Kita lumayan formasi lengkap kan Kalau kakang kan Gema Oh iya, Gema Ya mudah-mudahan pandemi ini Segera berakhir, jadi Gema juga Yang di Australia sana bisa balik kesini Dan gak punya sama kita lagi ya Kalau begitu Juna Risa berakhir sampai disini Episode kali ini Oke, jangan lupa Subscribe Comment And like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, dingin Buka maaf Ucapin terima kasih juga Untuk Kang Alan Yang sudah kasih kita izin Terus buat Mami juga Buat keluarganya Almarhumah Dan juga untuk Semua fans-fansnya Semoga kalian tetap solid Dan selalu mendoakan Almarhumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa